PENUTUPAAN PASAR GERSIK PPI Penutupan pasar Gresik PPI ini dilakukan setelah pihak Kecamatan Kerembangan, Surabaya, mendapat laporan 30 warga di perkampungan yang berdekatan dengan pasar positif terpapar COVID-19. Sehingga pihak pemerintah kota Surabaya mengeluarkan surat edaran agar warga dan pedagang menutup pasar untuk sementara waktu. Wufi Datun, salah satu pedagang, mengaku tak dapat berbuat banyak dengan penutupan ini. Ia mengaku mendapat pemberitahuan sejak seminggu lalu. Namun, meski aktivitas pasar ditutup, ia akan tetap berjualan dengan cara mendatangi langsung rumah konsumen yang sudah ia kenal. Katanya karena apa, Bu? Karena COVID-19. COVID-19. Ada yang terjangkit gitu, Bu? Ada, tapi warga, bukan pedagang. Berapa orang, Bu, informasinya? Informasinya menurut itu 32 orang. Hmm, Bu, terus apa namanya, rencananya ditutup sampai berapa lama ini, Bu? Katanya sih 14 hari. 14 hari? Tanggal 27 sampai tanggal 27 katanya. Terus, Ibu, sebagai pedagang gimana, Bu? Ya, jelas, Manu bertampaknya sangat positif sekali ya. Itu, pendapatan menurun, kita nggak bisa jualan. Jadi, kalau awalnya sih kita laksanakan menutupkan itu 14 hari ke depan mulai hari ini, tapi kita juga melihat perkembangan situasi. Kalau misalkan 14 hari ke depan, situasinya sudah lebih landai, mungkin bisa kita buka, tapi kalau, ya kita nggak menginginkan ya, kalau situasinya masih tetap, ya terpaksa kita adakan evaluasi lagi. Di Pasar Gresik PPI terdapat sekitar 200 pedagang, di mana 30 pedagang diantaranya di bawah naungan perusahaan daerah Pasar Suria. Dan selama ditutup, rencananya Pasar Gresik PPI akan dilakukan penyemprotan disinfektan dan sterilisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan instansi terkait. Julie Susanto, CTV